Terima kasih Terima kasih judulnya The Eternal Killer In The World Yang bakal gua bahas ini memang Pembunuh abadi Pembunuh abadi di dunia ini Bukan orang Ya orang sih Like Cek Ya orang Yang bunuh itu orang Tapi bukan dengan Karayan biasa Jadi sekarang gua bakal bahas soal Bullying Bullying Atau penindasan Ya seperti itulah Oke Kasus bully Kasus bully atau penindasan Banyak banget terjadi di dunia ini Di seluruh dunia Seluruh negara Dan gua udah Dapet ya Mana dia Gua udah dapet Kasus-kasus bully di Beberapa Negara Dan Indonesia juga Termasuk di negara itu Pertama Itu ada di Austria Suatu negara di Eropa Yang Memiliki masalah yang cukup besar Dengan kasus bully Yang kedua Ditempati oleh Negara Estonia Tingkatannya sedikit di bawah Dibandingkan Yang pertama Yaitu Kasus bullynya itu Di kalangan Anak-anak dan Remaja Lu bayangin gak Anak-anak Dari lu anak-anak Dari lu kecil Lu udah sering dibully Yang ketika itu Di negara Rusia Ya Bullying di Rusia Sudah menjadi kebiasaan Banyak orang Sejak dahulu Kala Biasanya itu Orang-orang di Rusia Melakukan Bullying Karena Ngikutin atasannya Karena Biasanya Yang suka menitaskan itu Atasan Jepang Di Jepang Bullying itu Sama halnya dengan Ijime 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 Apa-apa lah itu Kasus Ijime di Jepang Itu Sangat tinggi Terutama di Kalangan SD Sama sih Kayaknya Di Estonia Yang kedua Yang kelima Tidak lain Dan tidak bukan Dari negara Tercinta kita Indonesia Kasus bully ini Indonesia Itu Banyak banget Dan Memiliki tingkat Bullying yang Cukup tinggi Berbeda sama Di negara sebelumnya Bullying di Indonesia Itu kebanyakan Terjadi di Sosial media Kalau mereka Sudah kelihatan Salah Mereka bakal Dibully Habis-habisan Tapi Yang bully itu Tidak tahu Entah Kasusnya itu Benar atau enggak Itu Cuma Bawa berapa Cuma Lima Kasus bully Itu baru Kasus bully Sekarang Gue mau Bahas soal Korbannya Korban bullying Di internet Lewas bunuh diri Bicu keprihatinan Nasional Siap gak Secara tidak Langsung Bullying itu Menjadi Apa ya Menjadi Membunuh Habadi Siapa aja Bisa Membully Siapapun Orang pertama Bisa membully Orang Kedua Dan orang ketiga Sampai seterusnya Belum tentu Dia membela orang Kedua Tapi dia juga Bisa ikut Membully Kayak orang pertama Ngomong apa sih Dan yang lebih parah Lagi Kasus ini Kasus bullying ini Yang ada di Indonesia Itu Baru kejadian Tanggal 12 12 ini 2018 Anjing Satu lagi Gadis 14 tahun Bunuh diri Karena dibully Facebook Dituntut Kenapa yang dituntut Itu Facebook Lo gak bisa Nyalahin siapa-siapa Lo bisa Kenjarahin Orang 50 Yang bikin Kasus bullying ini Makin menarik Untuk Gue bicarakan Adalah Adanya Jasa Cyberbullying Open jasa Cyberbullying No lain No tipu Dosa kami tanggung Siap lah Lo Dosa kami tanggung Ini IG 20 ribu AXFM 15 Twitter atau Facebook 10 ribu IG AXFM Email 50 ribu Paket lengkap 75 Lo kira KFC Paket lengkap Kayak black paper Ada gak Orang jadi Memampatkan Bullying itu Sebagai Sumber rejeki Mereka Karena kalau Jasa open bullying Dia gak mungkin Paket Akun Buat Membeli Itu cuma Satu Bisa Sampai Ratusan Buat lo yang jadi Target Jasa bullying ini Siap-siap Nah Comment lo Sampai 200 Jadi ya Zaman sekarang Itu bullying Memang banyak banget Terutama di Social media Gue sih gak Ngerasain di Social media Tapi kalau Kasus bully Bullying Apalah Itu Kayak Kita Direndahkan Dikatain Itulah Dikatain Topik Dari yang Lo Post Itulah Yang namanya Bullying Karena kalau Yang Di Komentari Sesuai Dengan Yang Lo Publikasikan Itu Namanya Mengkritik Wah Ininya Salah Ini Harusnya Ini Harusnya Itu Masih Wajar Masih Bisa Di Masih Bisa Sebagai Pengalaman Tapi kalau Bullying Itu Bahaya Banget Pertama Lo bunuh Mental Mereka Kedua Lo bunuh Harapan Mereka Mental Harapan Masa Depan Lo bunuh Masa Depan Mereka Karena Lo Nge-bullying Mereka Mereka Jadi Takut Mereka Jadi Takut Mental Lo udah Ngebunuh Mental Mereka Selamat Lo udah Berhasil Bunuh Mental Mereka Mereka Berhenti Misalnya Mereka Ingin Menjadi Si A Dia Pause Apa yang Dia buat Lo Bully Lo cacimaki Lo Gak Mikirin Apa-apa Lo cacimaki Habis-habisan Dia Dia gak Mokos Lagi Dia Berhenti Lo bunuh Harapan Mereka Dan Akhirnya Dia berhenti Dia gak Jadi Apa-apa Lo bunuh Masa Depan Mereka Selamat Lo Berhasil Bunuh Satu Orang Ya Sarang Gua Buat Yang Suka Ngebully Itu Cari Kerjaan Lain Coba Cari Kerjaan Lain Yang Lebih Bermanfaat Open Jasa Bully Itu Termasuk Pekerjaan Yang Bermanfaat 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 Dan Bermanfaat Buat Yang Dibully Pendapat Buat Dibully Terusnya Gak Usah Ya Gak Usah Dibully Kalau Mereka Ada Salah Lo Cari Tahu Dulu Kesalahannya Kesalahannya Itu Apa Bener Atau Enggak Mereka Melakukan Itu Kalau Emang Bener Ya Setidaknya Lo Jangan Cacimaki Sampai Ngomong Kasar Atau Apalah Itu Kasih Saran Karena Saran Saran Itu Lebih Baik Lebih Baik Daripada Lo Ngebully Mereka Ya Mungkin Itu Aja Gak Penting Amat Gak Basih Basih Amat Ya See you Next Time Di Bahas Saja Bola Saja Pih 00 Bola Biola pesos And Bus Vou Bola 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 A